Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa dan harapan, apa kabar anda semuanya? Semoga anda senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan disukseskan ibadah bulan Ramadan anda. Amin. Sahabat doa dan harapan, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami berbagi suatu ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk anda. Ada pun ilmu yang akan kami bagikan adalah berupa zikir meluluhkan hati seseorang yang kita sukai. Sebelum melanjutkan zikir ini atau sebelum doa ini saya ijazahkan kepada anda, perlu diingat bahwa zikir ini hanya dibaca bagi anda yang bersungguh-sungguh akan menjadikannya sebagai seorang istri atau seorang suami. Jadi perlu diingat bahwa zikir ini bukan untuk main-main atau bercanda belaka. Ada pun zikir meluluhkan hati seseorang yang kita sukai adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim Wa alqaitu alayka mahabbatan minni Walitusna'a ala ayni Saya ulangi satu kali lagi Bismillahirrahmanirrahim Wa alqaitu alayka mahabbatan minni Walitusna'a ala ayni Kemudian sahabat doa dan harapan praktek membaca zikir ini adalah dibaca setiap anda selesai mengerjakan sholat wajib maupun sholat sunah Kemudian usahakan doa ini anda jadikan sebagai wirid harian anda Dengan membacanya minimal seratus kali setiap harinya Dengan menyebut nama dan membayangkan wajahnya Doa ini melalui video ini saya ijazahkan kepada anda Dengan catatan anda mengiringi zikir ini dengan akhlak yang baik Anda memiliki pekerjaan yang baik dan tabungan yang memadai Insyaallah dengan anda mengamalkan wirid ini secara rutin Maka orang yang anda sukai akan jatuh cinta dan luluh hatinya Sebab wirid atau zikir yang anda amalkan Dan tentu saja atas anugerah dari Allah SWT Sahabat doa dan harapan mungkin demikian ilmu atau amalan yang bisa kami bagikan Pada kesempatan yang baik ini Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel kami Supaya channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat Terima kasih untuk perhatian anda semuanya Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh